hai 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 apa kalian sedang mencari modul gaming yang super duper mantep saya punya satu cuy seperti biasa saya akan racunin kalian semua jadi modul ini modul all-in-one modul di injector versi 4.2 Ultimate final versi kalian bisa lihat aja di deskripsinya itu banyak banget tweak-tweak yang sudah include di dalamnya dan jika kalian menggunakan modul all-in-one usahakan jangan menggunakan tweak yang lain atau modul yang lain dan modulnya nanti seperti ini temen-temen akan muncul di bagian panel status bar kalian jadi ada dua ada extra gaming sama mode baterai oke nah seperti itu ataupun bisa kalian ubah sendiri nantinya ada beberapa profile yang bisa kalian setting kalian tonton aja video ini dan jangan lupa juga untuk follow channel telegram dari developer we are fans ini ini modulnya keren-keren cuy salah satunya yang kita review yang ini modul injector versi 4.2 ini ini sudah include banyak banget tweak-tweak yang keren-keren untuk cara installnya downloadnya seperti ini simpan ke unduan nanti berkasnya akan kesimpan di file manager kalian untuk cara installnya yang pastinya kalian harus sudah di root terlebih dahulu untuk versi magisnya bebas ya cuy nah kalian bisa install dari penyimpanan ini lalu kalian pilih berkas yang tadi kalian download nanti kalian sesuaikan aja sesuai instruksi yang ada di modul ini kemudian di bagian injector ultimate ini kalian bisa nomor satu sampai nomor enam terserah selera kalian juga kemudian di bagian ini kalian bisa pilih termod kemudian kalian bisa aktifkan custom DNS config tapi yang bagian config ini nggak penting ya bisa kalian aktifkan bisa tidak sesuai selera juga kemudian di injector ultimate saya akan berikan tutorial di FKM injector untuk yang lainnya saya tidak berikan di video ini nanti aja di video selanjutnya kalau yang di nomor empat sama lima itu otomatis cuy untuk setting profil secara manual di FKM injector ya kalian bisa lihat aja di channel biara fans untuk caranya ya seperti ini kalian pergi ke FKM Franco kernel manager ini aplikasi yang berbayar kalian bisa beli di playstore kemudian kalian bisa pilih seperti ini dan kalian tambahkan yang seperti ini set prof fku prof prof profil 4 untuk yang nomor empat itu merupakan profile extra gaming biar lebih powerful dalam gamingnya atau dalam bermain game kemudian yang hemat baterai kalian bisa ubah di nomor tiga seperti ini kalian bisa ketik ekstra baterai di bagian til ini kalian bisa tambahkan seperti ini ekstra gaming ekstra baterai kemudian kalian bisa masuk di sini di sini oh sudah saya tambahkan cuy kita saya ulangi lagi ya Nah di bagian ini kalian tambahkan yang ekstra gaming di script satu sama script satu dan script dua jika sudah kalian tinggal kembali nanti berubah nama menjadi ekstra gaming sama ekstra baterai jadi seperti itu kalian tinggal aktifkan aja dan mudah banget untuk caranya cara mengaktifkan secara manual jadi seperti ini ini sudah aktif Oke kita lanjut kita tes menggunakan CPU throttling untuk mengetahui performa menggunakan modul ini ya untuk yang setting kali ini saya tidak mengaktifkan untuk Chrome yang saya pakai Xiaomi EU dengan versi 12.09 kemudian kernelnya saya pakai Stormbreaker versi 8 nah seperti ini sudah mantep cuy untuk yang settingan defaultnya menggunakan kernel dari Stormbreaker ini cukup bagus di ROM Xiaomi EU tanpa mengaktifkan profile dari ekstra gaming sekarang kita coba mengaktifkan ini profile dari ekstra gaming settingannya seperti ini ya dan kita coba lagi hasilnya apakah ada perbedaan atau tidak Oke akhirnya sudah selesai jadi seperti ini bisa kalian lihat apakah ada perbedaan atau tidak menurutku lebih lancar cuy maksimalnya di 196 rata-ratanya 193 dan minimalnya 175 menurutku lumayan banget untuk modul kali ini sebelum saya tes untuk gamenya ini saya tambahkan modul lagi yakni touch responsive dari we are Aven juga dan nanti seperti ini ada FKM injector game unlocker sama touch responsive seperti itu dan kita tes untuk game di pubg mobile dan saya tidak punya Genshin Impact ya terpaksa kita coba tes di pubg mobile saja dan untuk settingan yang saya dapatkan ya karena ada modul unlock graphic ya bisa di smooth 90 fps agar HP saya tidak cepat panas saya menggunakan fan cooler ini jadi fan cooler ini aksesoris yang wajib bagi kalian yang suka nge-game dan yang dikatakan gamers itu ya wajib menggunakan fan cooler ini ya tanpa bantuan fan cooler ini HP kalian ya pastinya lebih cepat panas di fungsinya untuk menstabilkan suhu HP saya biar tidak terlalu ngeframe biar lebih stabil ya menggunakan fan cooler ini ada versi murah dan versi mahal yang murah ya menggunakan memo DL05 dan yang mahal ya menggunakan fan cooler dari Blacksack sebelum kalian menggunakan fan coolernya kalian harus wajib untuk melepas casing kalian biar lebih menyentuh di HPnya bukan casingnya yang dingin tapi HP kalian yang lebih dingin jadi ya seperti ini kalian tinggal tempelkan aja dan manfaatnya itu bisa mendinginkan HP kalian atau HP kalian yang lebih cepat panas bisa lebih stabil lebih dingin menggunakan fan cooler ini lebih cepat untuk mendinginkan HP yang suka panas kita coba di fan cooler dari Blacksack kalau di fan cooler dari Blacksack itu ada settingannya ada settingan kalau di Bluetooth seperti ini ada aplikasi tambahan bisa mengatur RGB dan kecepatan kipasnya kita pilih yang otomatis aja Nah nanti seperti ini keren banget cuy bisa berubah warna seperti ini dan kita coba untuk bermain ya its yang bukan ini yang ini kita coba di TDM WATER jadi teruk Sampai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Killing spree for the blue team! Great! You're about to win! The blue team is heading to a perfect win! Cover me! Blue team victory! Dan ini saya masuk di folder root, dan ini dia sudah muncul developer aslinya. Dan ketika saya mencoba membuka tiap file ini, itu di-end script semua cuy. Ya biar tidak terjadi cloningan atau orang-orang yang mencoba membuat lagi modul yang serupa seperti ini. Biar tidak terjadi hal-hal yang kemarin. Dan ini sudah bagus untuk perlindungan dari script-scriptnya atau tweak-tweaknya sudah dilindungi banget dan tidak bisa dibuka. Saya tidak berani membahas modul apa saja, tweak-tweak apa saja yang ada di modul dari Aravance ini, modul injektor ini. Ya karena dikunci semua cuy. Gimana saya mau membahasnya? Dan kita masuk di kesimpulan video ini. Jadi menurutku, modul ini keren banget cuy. Modul yang all-in-one, modul yang jadi satu. Jadi kalian tidak perlu menggunakan modul-modul yang lain yang bisa menyebabkan bentrok atau crash atau apalah. Jadi modul yang bisa kalian tambahkan seperti game unlocker, touch responsive, dan wifi bonding ya. Dan untuk yang lainnya sih gak penting, gak perlu. Dan kali ini kita coba di manual menggunakan FKM injektor. Jadi settingnya secara manual bukan otomatis. Kalau yang otomatis pilih di nomor 4 ataupun nomor 5. Dan buat kalian yang HP-nya yang suka panas, suka panas berlebihan, kalian bisa menggunakan fan cooler. Dan fan cooler itu pernah juga saya review dan juga pernah saya racunin lagi ke kalian semua. Ya ini seperti ini, salah satu contoh fan cooler. Memo sama black sack yang terbaru. Seperti itu. Ataupun kalian yang suka diskusi atau bahas ROM terbaru, kernel terbaru, modul yang keren-keren ya. Kalian diskusi bareng di telegram ya. Saya punya grup. Kalian bisa join aja di grup telegram saya. Dan gitu saja sih untuk video kali ini mengenai modul injektor. Modul dari We Are Revenge. Dan kalian jangan lupa juga untuk subscribe channel Jekoca Gadget. Karena channel ini kita akan bahas mengenai ROM, kernel, apapun yang ada di Android. Dan review aksesoris yang ada di Android. Gitu saja untuk video kali ini. Kalau kalian yang suka, kalian bisa like, komen, dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax